Kita ke update informasi berikutnya, TNI Angkatan Laut telah menyiapkan dua kapal pelayanan kesehatan untuk misi kemanusiaan di perairan dekat Palestina. Kepala staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, pemberangkatan kapal bantuan kemanusiaan ini menunggu instruksi dari pemerintah. Hal tersebut diungkapkan, Kasal usai menghadiri Naval Base Open Day dalam rangka memperingati HUB 79 TNI AL di Markas Komando Armada Republik Indonesia Jakarta. Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan, dua kapal rumah sakit yang akan dikirimkan dilengkapi dengan batalion kesehatan lapangan dari sejumlah kesatuan di TNI AL, TNI AD, dan TNI AU. Pihaknya juga memfasilitasi seluruh pihak yang ingin ikut membantu masyarakat Palestina. Menurutnya baik armada KRI maupun prajurit telah siap diberangkatkan, tinggal menunggu instruksi dari pemerintah. Hanya dua kapal rumah sakit yang akan dikirim, tapi di dalamnya ada batalion kesehatan lapangan dari marinir, dari Angkatan Darat, maupun dari Angkatan Udara, mungkin dari lainnya. Semua yang berniat untuk membantu masyarakat Palestina kita siapkan untuk dimuat dalam dua KRI, yaitu kapal rumah sakit tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.